Memang ini benda replika tapi sudah bertuah dan orangnya tidak bisa merawat ataupun menjaga kemudian di larung. Nah yang ketiga nih, biasanya kalau benda-benda pusaka kita harus hati-hati ketika itu memang sengaja di larung karena sudah menjadi sebuah sampah metafisika. Wih, apa itu? Jadi sampah metafisika itu... Terima kasih telah menonton! Semoga dimana pun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sampo rasun. Sampo rasun. Oke ketemu lagi bareng kita berdua. Om Hao di sini, Om Hao di eksploran. Mas Di juga di sini. Kita ini ya, ada episode eksploran ya. Nanti di KAD, nanti tinggal tunggu tanggal mainnya. Dan hari ini kita kembali ke Opsan, operalahan santai. Dan kebetulan, walaupun sebenarnya nggak ada yang kebetulan ya Om. Iya Mas. Ini ada berita cukup mendadak. 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 Tentang penemuan barang-barang yang mirip dengan pusaka di Menganti. Dan kebetulan, ini lokasinya kan di Kebumen. Beberapa hari yang lalu kita juga habis dari sana. Gitu teman-teman. Saya sempat screenshot. Jadi memang ada. Nanti mungkin dikasih screenshot ya di editing. Ada pusaka-pusaka dan ini jumlahnya banyak Om. Dan ditemukan anehnya. Ditemukan dalam waktu yang cukup singkat kayak gitu. Kalau menurut yang saya pernah denger ya Om. Apa ya? Penemuan pusaka-pusaka gitu kan nggak sembarangan ya Om. Jadi mungkin ada ritual kayak penarikan atau apa. Dan kalau memang itu ditemukan secara tidak sengaja atau kebetulan. Itu kenapa bisa Om? Ya sebenarnya ini kita ambil studi kasusnya itu penemuan benda-benda purbakala. Benda-benda purbakala ya. Dari lautan atau arkeologi maritim disebutnya demikian. Secara overall ataupun global ya. Kemudian yang kedua itu adalah pengangkatan benda pusaka. Oke. Dengan pembanting itu penemuan yang kemarin ditemukan di Menganti. Menganti. Laut ataupun pantai menganti yang ada di Kebumen ya. Ya sebenarnya ada beberapa hal ya dalam menyikapi ini. Itu pertama memang salah satu warisan ataupun harta kapal karam. Atau disebut dengan arkeologi maritim. Oke. Dimana memang di perairan Jawa itu terdapat banyak benda-benda yang berasal dari peristiwa-peristiwa masa lampau. Yang bisa didefinisikan sebagai benda purbakala kemudian benda pusaka dan juga benda mustika gitu. Karena perlu diketahui bahwasannya zaman dahulu memang banyak sekali aktivitas maritim gitu. Karena dalam beberapa kajian yang sudah saya pelajari ya tentang Asia Tenggara. Itu memang menjadi perlintasan dan singgah dari beberapa bangsa-bangsa asing waktu itu yang masuk ke wilayah Asia Tenggara. Oke oke. Indonesia ini memiliki perairan yang luas. Boleh dibilang terlebih Jawa. Ini RG Pelago ya. RG Pelago ya. Dan kalau saya pernah ini ya baca om sebelum perjanjian Gyanti kalau nggak salah. Iya. Itu memang bangsa Nusantara ini bangsa pelaut. Bukan agraris yang dominan tapi malah dia nelayan pelaut dan sebagainya kayak gitu. Yang ini dimana memang salah satu mutoh ya dari TNI AU Jalus Biswa Jaya Mahi. Wih. Di Laut Kita Jaya. Dan memang pengelambang. Dan ini memang kita sebelum masuk ke materi utama ya. Ini kita akan melihat dulu bagaimana Nusantara dan Indonesia pada waktu itu. Kita ketahui beberapa daerah-daerah seperti maritim yang ada di Sriwijaya contohnya. Iya. Kemudian yang Pinisi yang ada di Makassar. Terus terlebih Tanah Jawa ini sendiri. Itu pun memiliki sungai-sungai yang besar. Iya. Yang waktu itu juga menjadi jalur lalu lintas perdagangan kapal. Oke oke oke. Dan ini juga diperkuat ketika VOC masuk ke Nusantara pada waktu itu ke Hindia Belanda. Dengan membawa komoditas rempah-rempah dan hasil bumi. Tetapi di situ juga membawa beberapa komoditas dagang dari negara lain. Seperti contohnya keramit dari Tiongkok. Dan ketika waktu itu teknologi yang digunakan dalam pelayaran dan maritim yang masih sederhana. Ketika terjadi badai di tengah lautan, bisa karam. Dan ini tentunya membawa banyak peninggalan-peninggalan yang bisa dikaji secara arkeologi maritim. Dan itu sebagian besar mungkin masih dalam keadaan utuh ya. Karena mungkin keramit, logam, kemudian benda-benda yang nggak bisa karatan. Ya itu jelas masih. Dan kalau kita melihat di era-era klasik ya. Dimana era-era kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Waktu itu Najapahit pun juga memiliki kekuatan maritim yang besar. Dan menjelajah bahkan ke wilayah Asia Tenggara sekarang. Tidak hanya di Nusantara saja. Tapi juga kita lihat ada di Tumasik. Itu di Singapura, kemudian Malaka, di Malaysia, Siam. Ada Kemer, Amboja, bahkan sampai Champa. Sama kalau nggak salah dengar dulu Mongol pun kesulitan buat masuk ke Nusantara. Karena maritimnya yang luar biasa. Maritimnya yang luar biasa. Sehingga, should it Asia is not just a cross route. Jadi, Asia Tenggara tidak hanya sebagai jalur perintasan. Tetapi juga memegang peranan penting dalam sistem maritim. Tidak hanya di Asia Tenggara ataupun di Nusantara. Tapi juga di dunia pada waktu itu. Sehingga marisannya macam-macam begitu. Kalau kita melihat ya. Yang kedua itu biasanya tentang berkaitan pusaka-pusaka ataupun mustika. di sini yang memang termanifestasi antara nyata dengan astral. Oke. Di mana di sini ada ritual penarikan seperti yang disampaikan Mas Deh di awal. Sobat Jawa Nikah. Jadi memang kita lihat ya. Ada dua pembagian sekarang. Jadi, kisah Tanah Jawa dan kisah Perairan Jawa. Jadi perairan di sini tidak hanya kita lepas pantai ataupun laut ataupun pantai saja. Tetapi juga perairan yang meliputi seperti situ danau dan juga sungai. Jadi akan kita lebarkan. Karena kita Nusantara ini terdiri dari dua. Tanah dan air. Jadi ketika tanah kita sudah menjajali tanah. Itu sudah tahu. Ibarat kata kita sudah mendapatkan dasar-dasarnya. Maka kita akan ke airnya. Ke perairan sekarang. Kita akan mulai masuk. Dan ini Insya Allah lah tahun depannya. Ya. Jadi tidak hanya kisah Tanah Jawa tapi juga kisah Perairan Jawa. Kisah Perairan Jawa. Bisa ini ya dibayangkan ya teman-teman Javanikan. Nanti kalau perairan kita akan ke mana? Ke bulu-bulu kecil. Nanti kita pakai baju-baju pantai dan sebagainya. Oke Om. Kembali ke pusaka tadi ya. Pusaka. Atau benda yang ya dikatakan mirip pusaka. Ya. Di sini sebenarnya terkadang ada orang ketika itu sudah tidak bisa ngopening. Tidak bisa merawat ataupun habis masa waktu. Biasanya ada yang istilahnya dilabuh atau dilarung. Begitu. Jadi dilabuh ini ditaruh atau dikembalikan ke air. Dalam hal ini dilabuh berarti laut sifatnya. Dilarung itu berarti sungai. Sering kita ketahui ada proses penarikan pusaka di tempuran sungai. Kemudian ada yang ditemukan di pantai. Salah satunya pusaka yang baik berbentuk logam, non-logam seperti jenggot. Itu contohnya ya. Nah ini sebagai dasar kita ketika nanti akan kita masuk di kasus yang baru-baru ini. Gitu. Mungkin Om. Karena di sini ketika tadi Om Om menceritakan tentang maritim Majapahit. Ya. Dikaitkan juga dengan peninggalan salah satunya dari Majapahit Om. Ya, ya. Dan ini saya memperjelas gambar. Saya sekat saya ulang. Boleh dilihatkan ya Om. Boleh, boleh. Ini ada pusaka yang kurang lebih bentuknya seperti ini. Yang menarik. Ada roda yang familiar buat kita ya. Ya. Seperti ini. Kalau kita hitung jumlahnya. Ini saya cuman copy aja dari gambar aslinya. Ini sama dengan logo dari Surya Majapahit. Ya, ya. Benar. Kalau kita melihat pada ini ya. Untuk sebenarnya begini. Ini kan kita melihatnya dari jarak jauh ya. Untuk melihat keaksahannya itu memang harus ada uji secara kaedah arkeologis seperti apa. Jadi melihat kehasilannya seperti apa. Tetapi saya lebih mengacu pada literatur yang ada. Dan beberapa sampel yang pernah saya lihat di beberapa museum. Salah satunya museum-museum yang ada di benua Eropa, benua biru. Baik di tanah Inggris ataupun di tanah Belanda. Itu. Ini UK sebenarnya. Oke. United Kingdom yang ada di museum-museum. Dan saya juga pernah melihat gambar yang serupa itu di Metropolitan Museum di New York. Amerika Serikat. Karena. Sewaktu saya dulu pernah studi ke Terowulan, ke Majapahit. Itu di kasih info bahwasannya beberapa artefak-artefak dari Nusantara dan dari Terowulan. Keluar Tiktapura waktu itu. Itu kurang lebih jika dibentangkan. Bahkan sampai hektaran. Di museum-museum di luar negeri. Ini akan kita bahas pada sesi berikutnya ya. Dibawa ke sana semua ya. Iya. Karena memang dulu ada penjaraan besar-besaran ya ketika zaman kolonial terutama. Nah. Menyikapi yang ini itu sebenarnya dalam hal ini ketika kita melihat satu koleksi benda pusaka yang ada di museum. Itu memang bisa sifatnya original ataupun replika. Oke. Begitu. Ya. Karena terkadang replika pun juga dipakai untuk koleksi. Ya. Jadi kita harus melihat itu dari kurasi ataupun kajiannya seperti apa dulu mas. Itu. Seperti Javanika. Kalau yang ada di sini itu lebih untuk sistem maritim. Hmm. Ya. Jadi ini kan ada dua naga kembar. Iya. Baruna. Baruna ya. Naga kembar baruna gitu. Kalau mustika dinamakan. Ini sebenarnya lebih seperti kalau yang di atas ini. Apa ini pataka tombak ini mas. Oh gitu. Ini ujung tombaknya. Ini seperti untuk setiran. Oke. Nakoda. Tetapi ini kalau tadi mas D menyangkutkan dengan Surya Majapahit. Itu berkaitan dengan Dewata Nawasanga. Hmm. Atau sembilan dewa utama. Dimana memang ini juga dipakai sebagai ajuan secara spiritual. Ketika kemudian satu pasukan waktu itu pasukan angkatan lautnya. Itu menjelajah perairan mas D. Nah di sini biasanya ada patakanya Majapahit dulu. Kalau kita lihat memang corak-coraknya adalah corak-corak klasik. Iya. Di era kerajaan bercorak Hindu dan Buddha. Jadi di sini ada patakanya. Dan warnanya itu merah putih, merah putih, merah putih, merah putih, merah putih. Jadi kayak bendera Amerika tapi nggak ada bintang-bintangnya seperti itu. Iya. Dan pusaka ini pun tentunya yang memegang itu bukan orang sembarangan. Jadi sekelas patih. Tadi Gajah Mada waktu itu boleh dibilangkan seperti itu contohnya. Dan kalau saya pribadi menyikapinya bisa saja ini salah satu pusaka negara. Jadi memang dipakai untuk negara dengan klaim secara klaim sejarah. Pertama menyatakan bahwasannya jika ini original itu adalah pusaka negara. Tetapi kedua jika ini replika berarti ini adalah salah satu benda koleksi yang kemungkinan juga bisa dilabuh waktu itu oleh kolektornya dengan berbagai macam alasan. Dan perlu diketahui benda replika juga jika usianya sudah cukup ya, lama ya, akan menyerap vibrasi alam semesta dan akan berubah menjadi benda pusaka. Boleh dibilang demikian. Dan kan ini original ini mas, misal kita lihat keris ini original dari tahun 1200. Kemudian dibikin replikanya 1900. Ketika ini sudah 100 tahun kan berarti ada energi yang terserap, vibrasi yang terserap. Memang ini replika tapi asli bentuknya. Kecuali kalau replika yang dibikin dari bahan yang biasa sederhana, kemudian hanya untuk mainan, yang hanya usianya baru satu tahun, nah itu berbeda penyikapannya seperti itu. Saya bayanginnya malah kayak gini Om. Misalnya ada satu pusaka terkenal banget, karena dia terkenal kemudian dibuatlah salinannya. Istilahnya fan made kayak gitu. Karena saya mengagumi, saya buat salinannya. Dan itu pun juga nanti lama-lama punya nilai lebih tersendiri yang salinannya ini. Ya boleh dibilang nanti jadi seperti KW Super. Ini mungkin bisa di display ya nanti pusaka-pusakanya seperti apa. Nanti bisa dianalisis kita lihat corak-coraknya disini. Oke. Dan memang kalau tadi Mas Di sampaikan bahwasannya kalau mengambil itu pasti dengan ritual ataupun syarat-syarat dan ketentuan khusus itu pasti Mas Di. Ya yang kita tahu kan kayak gitu ya. Ya, karena benda-benda pusaka ataupun mustika dan juga benda-benda yang bersifat arkeologis disini. Berubah kalah ketika itu lama terpendam ataupun lama ada di dasar sungai ataupun di dasar laut. Maka ada satu entitas astral yang disitu pasti menjaga. Menjaganya itu nanti untuk menyembunyikan agar ini terawat tidak gampang diambil. Sehingga ketika akan ada proses pengangkatan ataupun penarikan benda tersebut. Pastinya harus ada satu diskusi ataupun kesepakatan ataupun negosiasi. Yang mana ada yang memang secara halus, biasa ataupun kasar. Kalau kasar itu tentu ada seperti perang disitu. Siapa yang menang? Kuat-kuatan ya? Kuat-kuatan. Ya. Oke, oke. Ini kan sudah ditampilkan. Ya ini saya membelakangi. Maaf-maaf. Beberapa pusaka yang kita lihat itu ya mas ya. Ini ada Naga Kencom. Dan ada Naga Baruna. Kembar. Ada Trisula. Di sini juga. Ini kayak ini ya. Kayak kapal ya. Iya, iya. Seperti bentuknya. Ini sebenarnya dahulunya itu dipergunakan oleh Panglima ataupun ke atas. Sampai pepatih. Oke. Di era kerajaan-kerajaan. Dan corak-coraknya ini lebih mengacu pada daerah-daerah yang ada di Hindustan. Atau di India. Kalau kita lihat. Dan beberapa fungsinya memang tidak lebih dipakai untuk senjata di sini. Karena dipakai hanya sebagai pusaka ataupun panji. Pembawa panji. Ini ya kayak simbolik gitu ya. Simbolik, iya. Seperti tongkat kumandu gitu. Dan beberapa ornamen-ornamennya itu berkaitan dengan naga air. Oke. Terlebih kalau kita lihat di daerah ini ya, pesisir selatan. Dan ini adalah di Pantai Manganti. Memang waktu itu menjadi salah satu lintas cross-routenya dari beberapa pelayaran-pelayaran yang melintasi daerah itu. Asumsinya, ini kita asumsikan dulu menjadi satu klaim, klaim sejarah. Pertama, memang jika ini berasal dari masa lampau, waktu pelayaran di situ, pertama kapal karam mungkin bisa terjadi. Oke. Yang kedua, bisa saja ini memang sengaja ditumbalkan. Ditumbalkan gimana? Jadi, sebenarnya memberikan tumbal itu, kalau yang selama ini kita ketahui kan nyawa ya. Sebenarnya itu umum, mas. Salah kapranya di situ. Tetapi, tumbal di sini adalah menetralisir. Oke. Ya, dengan penancapkan pusaka, itu nanti bisa ternetralisir. Oke. Ya, bisa jadi benda ini, jika memang original berasal dari era-era klasik, sengaja ditanam di situ, tujuannya untuk menstabilkan lingkungan. Hmm. Tetapi, dalam penanamannya itu, pasti ada durability. Hmm. Ataupun ada jangka waktu. Dan expired-nya. Dan, jika ini kita relate-kan, ataupun kita koneksikan dengan beberapa situs-situs yang saat ini sudah ketemu, berarti memang kebangkitan ataupun kejayaan Nusantara akan dimulai. Hmm. Karena pusaka situs mustika itu akan muncul dengan sendirinya ke permukaan. Nah, ini um, tentang munculnya pusaka, um. Kalau ditarik kan ada upaya dari kita. Iya, iya. Tapi kalau muncul sendiri kan, berarti ada apa ya, semacam pesan dari semesta, ini lho, ada pusaka di sini, ada pusaka di sini yang sebelumnya kita nggak tahu. Itu kalau kasus di menganti ini, um. Iya. Kira-kira, um, kalau mungkin pakai retroognisi atau pakai penerawahan spiritual, masih banyak nggak sih, um, yang terbentang di sepanjang mungkin dari pantai menganti ditarik ke timur atau ke barat? Oh iya. Tentunya masih banyak, mas. Termasuk beberapa situs-situs bersejarah yang baru muncul. Hmm. Jadi, seperti kita ketahui, ada beberapa situs ya yang ditemukan di Jawa Timur itu sudah Bebundan-bebundan. Bebundannya sudah terangkat dengan sendirinya. Oh iya. Misal, situs perdertaan sumber meji yang ada di Jomban contohnya. Itu sudah ketemu dan, ini dalam klaim pertama yang kita menyatakan ini adalah benda original. Itu menyusul. Jadi, sudah akan keluar sendiri. Baik secara situs maupun benda itu yang keluar. Tetapi, jika kita melihat pada klaim yang kedua, misal benda ini pusaka dan sifatnya adalah replika, karena perlu kita ketahui bahwasannya benda-benda ini memiliki daya mejis yang besar. Iya. Di mana pada masa lampunya itu hanya boleh dipegang oleh orang yang memiliki jabatan besar. Makanya itu. Jadi, tidak sembarangan. Ketika orang memiliki koleksi ini, bahwasannya bisa kolektor yang memang kelasnya tinggi, mas. Dan harganya pasti tidak ternilai. Itu pasti. Tetapi, jika kita asumsi yang kedua bahwasannya benda ini replika, bisa jadi ini hanya di larung ataupun di labu saja. Oke oke. Dengan tujuan macam-macam. Bisa saja hanya ingin menaruh itu. Kemudian hanya untuk sesuatu yang bersifat sensasional contohnya. Yang kedua, memang ini benda replika tapi sudah bertuah. Dan orangnya tidak bisa merawat ataupun menjaga kemudian di larung. Dan yang ketiga ini, biasanya kalau benda-benda pusaka kita harus hati-hati. Ketika itu memang sengaja di larung karena sudah menjadi sebuah sampah metafisika. Wih. Begitu. Ya. Jadi sampah metafisika contohnya ketika Mas Deni, misal memiliki satu pusaka. Di situ sudah tidak bisa memelihara, mengopeni, memberikan makan, dan terkutip. Kodap dari mahluk astralnya itu berontak. Ataupun memberikan dampak negatif ke diri kita. Sehingga ini harus diruat, harus di larung, ataupun harus di labu. Nah, celakanya ketika benda ini kemudian ditemukan orang. Nah itu. Akan hingga ke tuan yang baru. Gitu. Oke oke. Ya. Dan ini sifatnya kalau yang ketiga ini biasanya sangat mudah sekali ditarik. Karena benda-benda pusaka atau mustika ini itu mencari tuan yang baru. Memang mudah itu. Ya. Karena dibuang, nah ini saya mau cari sasaran yang baru kayak gitu. Ya. Ya seperti itu. Tapi juga ketika kita datang ke pantai menganti waktu itu ya, memang masih ada beberapa sejarah-sejarah yang perlu dikaji lebih dalam lagi. Dan harus mencari beberapa sumber-sumber. Sehingga kita juga perlu melakukan kritik sumber nih mas sekarang. Saya tadi kan beberapa melakukan kritik sumber gitu. Berdasarkan saya yang saya peroleh di kuliahan gitu. Di mana di metodologi dan historiografi gitu. Saya dapat di situ. Sehingga menghasilkan beberapa klaim-klaim sejuruh dulu gitu. Karena nanti ini kalau mau kau masuk ke fakta sejarah. Itu harus dengan pengujian yang panjang gitu. Harus dengan analisis yang lebih mendalam. Tapi secara pandangan saya ya. Misal secara retro kondisi memang daerah selatan Jawa waktu itu menjadi salah satu cross-nya. Crossroad ataupun perlintasan. Beberapa kapal-kapal maritim baik yang bertujuan untuk dagang maupun untuk tujuan militer. Seperti itu. Sehingga benda-benda pusaka ini dipergunakan untuk mengiringi perjalanannya itu. Karena perlu diketahui dewa Baruna itu kan dewa laut. Laut. Naga laut ya. Ya, naga laut. Seperti itu sih mas kalau dari saya. Iya, iya, iya. Oke, Sobat Savanika semuanya. Jadi untuk klaim pusaka ini memang kita harus ini ya. Hati-hati dan selektif ya om. Bisa jadi itu memang hanya benda kuno atau ternyata bahkan cuma benda seni yang diproduksi di era modern. Dimirip-miripkan aja. Tapi kalau bicara pusaka yang asli ya. Yang tadi Om Ngo sempat bilang beberapa di antaranya yang itu kalau di jelembreng, jelembreng ini apa ya? Di bentang kan? Iya. Itu sampai berhektare-hektare ada di negeri Orang. Oh iya. Ada di... Jauh di sana di negeri Belanda. Ada di Belanda, ada di Inggris dan di Amerika. Itu ada ini kayak ada kaitan atau silsilah masa lalunya nggak sih kok? Mau sampai pusaka kita ada di sana kayak gitu. Iya. Ini begini ya. Dalam kapita selektar sejarah Indonesia. Oh iya. Apa itu? Ini yang ngajar saya Profesor Mas. Itu kemarin sempat gini ini sekilas ya. Kemarin sempat ada pandangan kita itu Indonesian centris dan colonial centris. Maksudnya? Jadi colonial centris itu berpaku pada kolonial Indonesian centris pada Indonesia. Pada ibarat kata lebih mengambil tolak ukurannya ke Indonesia. Ini akan kita ambil pandangan itu. Jadi tidak ada yang salah tidak ada yang benar ternyata kolonial maupun Indonesia. Sebagai contoh Indonesian centris menyebutkan kerja paksa nggak dibayar. Kolonial centris menyebutkan bahwa dibayar tapi nggak sampai. Seperti itu. Nah sifat-sifat kejahatannya ini sebenarnya sudah ditanamkan waktu kita sekolah dulu gitu. VOC gini-gini. Padahal ternyata kalau kita kaji ya VOC itu niatnya memang pertama adalah dagang. Tetapi ketika itu mendapatkan lampu merah dari para VODAL dan orang-orang waktu itu. Sehingga bisa menyebar. Diterusin sekalian. Ya seperti itu. Dan ini juga akan kita ambilnya dua. Kalau kita mengambil ke sistem barat ya. Sebenarnya pusaka-pusaka kita aman di sana. Aman itu lebih aman daripada di sini. Aman terjaga ya gitu. Dalam artian ya suatu ketika jika kita sudah siap kembalilah ke sini tidak apa-apa gitu. Karena kita ketahui di sana jelas perawatannya, keamanannya, orang-orangnya juga lebih care maaf demikian ya. Tetapi jika ke sini ya ditakutkan itu sebenarnya baik para arkeologi apa arkeolog ataupun sejarawan takutnya kalau ke sini nanti bisa terjadi beberapa drama-drama yang sudah kita ketahui sebelumnya. Ada yang hilang. Ada yang hilang. Ada yang hilang. Bahkan ada pernah kasus di salah satu museum. Itu benda asli dibuatkan replika. Replikanya ditaruh. Ya masih. Di pajak. Ya masih ke pasar gelap gitu. Contohnya seperti itu. Karena beberapa kasus nanti bisa searching ya pernah kejadian. Oke oke. Nah ketika dulu bangsa asing itu datang ke Nusantara. Terutama ke Tanah Jawa. Tidak ke sini serta mereka membawa brici. Glory gospel. Tetapi juga untuk edukasi pendidikan dan penelitian. Penelitian. Iya penelitian. Dan untungnya kita itu dijajah Belanda. Dimana Belanda terkenal dengan sistem pencatatan dan kearsipan yang rapi. Sehingga data-data ini file-nya masih ada. Ya termasuk ada. Di sana ya termasuk fotografi dan macam-macam. Nah. Jelas silsilahnya ini ada. Jadi ketika dulu bangsa asing ke Indonesia ya. Itu ketika suka dengan ini dibawa. Dan seperti halnya membawa souvenir. Bawa pulang ke negerinya. Bahkan ada beberapa kasus. Jika kita lihat yang di Burugudur. Itu arca buddha ya. Itu kepalanya ada yang hilang. Banyak. Banyak. Karena dahulu ternyata di black market pada waktu itu. Yang paling mahal itu hanya kepala buddha. Dan diambilnya harus tidak boleh dipotong. Tapi didorong. Jadi biar benar-benar terputus, terpatah. Karena ada beberapa yang dia separuh. Jadi. Nahur ya. Ya karena zaman kolonial memang ada beberapa laku-laku seperti itu. Dan selain ada pemugaran juga ada penjara yang besar-besaran. Karena waktu itu beberapa artefak-artefak dibawa pulang ke rumah mas. Oke oke. Dan ada beberapa yang kemudian dibawa ke negerinya. Sehingga ketika terjadi praktik seperti ini. Benda-benda ini sekarang kita temukan di beberapa musium-musium besar dunia. Kelasnya ruda dunia. Salah satunya Metropolitan Museum yang ada di kota New York. Ini di Amerika Serikat. Dan yang kedua insya Allah. Nanti yang akan kita kunjungi adalah riks museum yang ada di negeri Belanda. Kalau tempatnya museum mungkin agak ini ya. Ya. Hati kita agak. Oh ya udah. Kalau museum berarti kan ada yang merawat. Ada yang merawat. Ada yang merawat. Belum ini yang lainnya itu di koleksi pribadi. Ya sehingga sila-silanya memang berasal asli dari Indonesia. Dari Nusantara. Dan kemudian setelah didokumentasikan. Terkadang ada yang mereplikakan gitu. Dan terkadang orang-orang sana itu tidak semudah itu ketika nanti ingin dikembalikan. Kan barang ini sudah saya rawat. Gini-gini anak jadi anak kita gitu ya. Ketika nanti mau pulang kampung. Nah ini biasanya dengan cara-cara yang tertentu gitu. Mungkin nggak sih apa namanya warisan-warisan lelur dalam bentuk pusaka itu nanti akan kembali ke tanah tempat dia lahir. Ya tentunya jika kejayaan Indonesia dan Nusantara nanti sudah mendekati ya. Pasti akan kembali dengan sendirinya. Yang pertama memang ada tangan-tangan yang mengantar. Yang kedua memang akan muncul sendiri dengan tangan yang tepat. Jadi dibilang demikian. Siapakah itu yang disebut dengan seperti apa? Kristal gel, golden gel nanti seperti itu. Yang akan meneruskan ini semua. Karena ibarat kata kan merpati sejauh-jauhnya terbang. Pasti akan pulang ke kandangnya. Juga ya. Seperti itu. Walaupun disana juga ditahan-tahan. Tapi tetap kalau sudah saatnya. Wiswayai pasti kembali sendiri. Tapi tentunya kita sebagai pemiliknya. Sebagai pemilik heritage dan heirloom ini. Harus siap diri dulu. Jadi ibarat kata memataskan diri. Ibaratnya kalau dia sudah kembali. Kita juga harus memataskan diri. Tidak boleh nanti disiasakan. Ataupun dianinya ya. Boleh gitu. Jadi ibarat kata keinginan kita. Ataupun jodoh kita akan datang. Itu tentunya kita harus mempersiapkan dan memantaskan diri. Memantaskan diri sebagaimana. Pantas diri di sini ya. Jodoh itu sesuai dengan kepantasan kita mas. Kan gak mungkin kalau kita di level biasa. Pengennya yang lebih tinggi gak bisa. Jadi harus menyesuaikan. Jadi ketika nanti sudah siap. Berjudul dengan pusaka-pusaka masa lampau. Akan kembali sendiri. Tapi kita juga harus siap secara. Lihat dan latih. Seperti itu. Jadi kita semacam mengantarkan. Iya. Nanti ketika waktunya tiba. Itu akan kembali ke tempat sediakan. Iya. Seperti itu. Kalau saat ini ya. Sementara baik-baik dulu. Seperti itu. Kita belajar-belajar dulu. Nanti barangnya balik. Kita gak tahu ini apa. Barangnya apa dari mana. Iya. Takutnya nanti malah di. Di akalin atau apa. Gitu Thomas. Jadi ya. Di tuker-tuker apa. Biar mereka. Biar belunya kerasan dulu. Di sana. Nanti kalau sudah kerasan. Sudah pinter. Balik sini. Oke. Wah. Life will find the way. Oke. Saya rasa cukup ya om. Itu perbincangan kita. Mengenai. Temuan benda-benda yang diduga pusaka. Tetap. Kita di sini. Menyajikan. Apa ya. Obrolan yang. Mungkin ringan ya ini. Iya. Jadi kita gak. Ngeklaim. Ini. Dari mana. Asli atau. Replika. Kita. Yang penting. Ketika kita menemukan. Barang yang. Apa ya. Disinyalir. Disinyalir. Dari leluhur. Itu juga harus kita. Rawat. Rawat ya. Apapun itu ya. Tidak terbatas hanya pusaka. Tapi juga. Tinggalan-tinggalannya. Ya. Yang pernah dari leluhur. Ataupun keturunan-keturunan kita dahulu. Karena benda pusaka. Ataupun heritage itu. Tidak tentunya. Hanya untuk kita. Tetapi untuk. Masa mendatang. Oke. Let's. Let's. Preserve our heritage. From the future. Artinya. Pestaharikan. Kekayaan. Ataupun warisan-warisan. Kita. Untuk generasi mendatang. Yang. Kaya kue. Kebumi. Kaya kue. Oke om. Kita pamitkan ya om. Iya. Oke. Terima kasih. Buat teman-teman Javanica. Yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa support terus. Channel Risa Tanah Jawa. Dengan cara like. Subscribe. Kemudian. Comment. Kemudian. Apalagi om. Join ke. Member. Dan kalau ada kuning-kuning. Ada iklan. Alangkah baiknya. Dan bijaknya. Untuk. Tidak diskip. Karena itu adalah nyawa kita. Iya. Kalau kebetulan iklannya lama ya. Ditinggal makan dulu. Ataupun bikin. Mie instan dulu. Gak apa-apa. Kembali lagi. Sudah mulai bayangannya. Karena itu nyawa kita. Dan nanti bisa kita melusuri. Tidak hanya di Tanah Jawa. Tetapi juga di. Perairan Jawa. Sebelum nanti kita mengkaji. Indonesia secara lebih luas. Seperti itu. Oke. Langgitan. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Sobat Javanika. Wabila Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugyotan sapi naringan rahayu. Salam Rahayu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.